Halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek dan di episode kali ini ada informasi mengenai RTX 4060 yang maju perilisannya, kedua ada AMD yang merilis seri Pro, dan lain sebagainya. Seperti apa informasinya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Yang semula direncanakan pada bulan Juli mendatang untuk peredarannya di pasaran, Nvidia RTX 4060 8GB diajukan menjadi tanggal 29 Juni 2023. Hal ini diumumkan langsung di akun Twitter Nvidia, bahwasannya kalau RTX 4060 yang 8GB itu akan rilis pada tanggal 29 Juni nanti. Jadi siapin tuh, uang kalian untuk beli nih VGA. Karena VGA ini merupakan VGA termurah untuk yang menggunakan arsitektur ada. Dan harganya sendiri di websitenya itu cuma $299, yang berarti itu lebih murah $30 dibandingkan dengan RTX 3060 waktu perilisannya. Nah apa sih yang ditawarkan oleh Nvidia di RTX 4060 8GB ini? Jadi klaim Nvidia mengatakan kalau RTX 4060 yang versi 8GB ini 70% lebih kenceng dibandingkan RTX 3060 ketika menggunakan DLSS 3.0 dan 20% ketika tidak menggunakan DLSS. Jadi siap-siap untuk menyambut datangnya VGA dari Nvidia yang paling murah ini. Untuk yang menggunakan arsitektur ada. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, teman-teman bisa lihat berikut ini. AMD memperkenalkan prosesor baru AMD Ryzen Pro 7000 Series. Wah, apa lagi ini? Ada Pro-Pro-nya. Dan seri Pro ini itu diperkenalkan untuk kebutuhan bisnis dan juga enterprise PC, baik desktop maupun laptop. Kalau secara dalemannya, antara yang Pro, AMD Ryzen Pro 7000 Series, dengan AMD yang non-Pro itu sama. Arsitekturnya sendiri menggunakan Zen 4 dan menggunakan fabrikasi 4nm. Sedangkan untuk SKU-nya, seri desktop itu ada AMD Ryzen 5 Pro 7645, Ryzen 7 Pro 7745 dan juga Ryzen 9 Pro 7945. Dan untuk versi laptop itu ada dibagi menjadi dua jenis. Ada yang belakangnya U dan ada yang belakangnya HS. Untuk yang U itu menggunakan TDP 15-28W dan untuk yang HS menggunakan TDP lebih tinggi yaitu 35-45W. Sedangkan untuk integrated GPU-nya, ini yang beda antara desktop dan laptop. Untuk yang desktop itu menggunakan RDNA 2, sedangkan untuk yang versi laptop itu menggunakan RDNA 3. Dan perbedaannya dengan seri yang non-Pro itu ada di fasilitas kayak misalkan security-nya, kemudian ada tambahan-tambahan lain yang memang diperlukan untuk bisnis dan juga enterprise. Siapa di sini yang menunggu Samsung Galaxy S23 FE? Nah, ini ada informasi terbarunya. Sebelumnya, rumor mengenai Samsung akan mengeluarkan seri S23 FE ini sudah banyak banget. Tapi di situ masih belum ada yang kuat. Apakah Samsung benar-benar akan mengeluarkan Samsung Galaxy S23 FE ini atau tidak? Dan kemarin ada sebuah indikasi kuat kalau Samsung itu akan mengeluarkan Samsung Galaxy S23 FE ini. Yaitu dengan munculnya sebuah foto baterai yang itu diduga itu akan digunakan di Samsung Galaxy S23 FE. Baterai tersebut memiliki nomor model EBBS711ABY yang punya panjang 8 cm dan juga untuk lebarnya 7 cm. Hal ini menguatkan kalau Samsung akan benar-benar mengeluarkan seri Samsung Galaxy S23 FE ini. Dan ada kabar tambahan lain, S23 FE ini semuanya secara global akan menggunakan SOC Exynos 2200. Berbeda dengan S21 FE yang itu menggunakan Exynos dan juga Snapdragon. Di S23 FE ini tidak ada pembagian SOC tersebut. Semuanya pakai Exynos 2200. Di mana Exynos 2200 ini menggunakan GPU miliknya AMD yaitu X-Clip 920. Selain itu untuk kabar lainnya seperti kameranya itu menggunakan 50MP untuk primary kameranya. Dan untuk pilihan RAM-nya ada yang 6GB, ada yang 8GB. Untuk storage-nya sendiri ada yang 128GB dan 256GB. Wah ini keren guys. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi bingung mengalami ada masalah di kondisi permukaan kulit kalian. Terus gak usah bingung lagi. Kalian tinggal upload foto aja di foto menggunakan Google Lens dan upload aja. Nanti Google akan mematchkan, mematchingkan antara kondisi kalian dengan foto-foto di database mereka. Dan mengidentifikasi sakit apa sebenarnya di kulit kalian. Iritasi kah, panu kah, kadas kah, kurap kah. Itu bisa langsung dimatchkan dengan Google Lens. Dan disitu juga akan muncul bagaimana cara menanganinya dan apa obatnya. Nah ini adalah update terbaru daripada Google Lens yang bisa mendeteksi kondisi daripada kulit. Dan kabarnya itu bisa sampai 288 kondisi penyakit kulit yang bisa dideteksi oleh Google Lens ini. Wah ini luar biasa, Google semakin gila. Dengan foto aja udah bisa mendeteksi ini penyakit apa nih yang diderita pada kulit kita gitu. Dan gimana cara ngobatinya? Aduh, luar biasa emang Google. Redmi 12 akhirnya resmi dirilis. Dan ini perilisannya masih detailan ya. Dan Redmi 12 ini menggunakan SOC dari Helio G88 dengan 50MP untuk main kameranya. Jadi Redmi 12 ini ya penerus dari Redmi 11 dan itu menggunakan layar sebesar 6,79 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Sedangkan untuk konfigurasi kameranya sendiri, untuk kamera depannya itu 8MP. Dan untuk kamera belakangnya, main kameranya yang tadi udah saya sebutin yaitu 50MP dengan 2MP macro lens dan 8MP ultrawide kamera. Sedangkan untuk RAM-nya, ini yang versi Thailand-nya, RAM-nya itu ada 4GB dan juga 8GB. Sedangkan untuk storage-nya ada yang 128GB dan 256GB. Nggak tahu nanti ketika rilis di Indonesia seperti apa ya. Ada kabar nggak mengenakan untuk pengguna iPhone khususnya yang udah upgrade ke iOS 17. Ya meskipun iOS 17 ini masih beta, tapi udah bermunculan isu mengenai iPhone yang tidak bisa lagi merekam sebuah konser musik ataupun pertunjukan. Jadi kabar ini ada pada akun Twitter Soren Iverson, dimana disitu ditunjukkan sebuah gambar iPhone yang clock kameranya karena merekam sebuah konser musik terlalu lama. Dan kabar ini menjadikan sebuah kontroversi karena Soren Iverson ini itu sering memposting sebuah fitur-fitur yang tidak benar gitu di Twitter. Jadi ini masih menjadi perdebatan apakah ini memang benar ada fiturnya di iOS 17 atau hanya prank dari Soren Iverson aja. Sebenarnya fitur untuk menghentikan atau melock video ataupun foto di iPhone itu sudah Apple patenkan di tahun 2016 silam. Dimana ketika user itu udah terlalu lama merekam sebuah konser atau pertunjukan live itu akan ke-lock sendiri. Dan sampai sekarang masih belum diterapkan di iPhone. Nah karena ada tweet dari Soren Iverson ini itu muncul kontroversi baru sehingga wah ini kayaknya Apple udah mau menerapin fitur tersebut nih. Tapi ada yang ngomong nah ini cuma prank dari Soren Iverson aja. Jadi ya kita lihat aja nanti gimana kedepannya ketika sudah banyak pengguna iPhone yang menggunakan iOS 17 ini. Oke itu tadi adalah beberapa informasi yang berhasil saya kumpulkan. Gimana menurut kalian? Menarik-menarik tau? Kalau menarik jangan lupa untuk share video ini dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Gimana menurut kalian pendapat kalian mengenai informasi-informasi teknologi yang tadi udah saya sampaikan. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya, di video tech news berikutnya. Saya Fatma Menendudiri, salam teknologi.